Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengklaim masih solid di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Golkar memastikan kepengurusan DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia saat ini masih fokus untuk memenangkan pemilu di 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan merespon desakan Dewan Pakar Partai Golkar pada Rabu lalu yang mendesak diadakannya Munasluk untuk mengevaluasi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang dinilai memiliki kinerja buruk. Golkar memastikan masih tetap solid di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Ketua-ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto dan saya kira tidak ada alasan buat kita karena kita sekarang lagi fokus untuk memastikan agar Bapak kita menang di dalam pemilu 2024. Dan untuk diketahui bahwa pemilu kita tinggal sebentar lagi. Jadi rasanya tidak ada alasan buat kita untuk melakukan Munasluk ya. Ya saya kira gini ya, yang perlu saya sampaikan bahwa saya saja sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang sangat tegas menolak terhadap Munasluk tersebut dan kita sudah seharusnya solid untuk memenangkan pemilu 2024. Kita jangan dipecah belah dengan isu-isu seperti begini. Kadar-kadar di bawah justru menginginkan Partai Golkar solid dalam menghadapi pemilu 2024. Hal senada juga disampaikan sekjen Partai Golkar, Ludwig Frederick Paulus, yang menepis terjadinya perpecahan dalam internal Golkar. Dirinya memastikan tidak ada manuver politik yang terjadi di Partai Golkar. Terkait dengan desakan Dewan Pakar Golkar, Ludwig mengaku tidak menganggap hal tersebut serius. Dari Pantai Golkar yang masih mendorong masuk ini sebenarnya seperti apa? Ya enggak ada, di rapat itu enggak ada, kok di rapat Dewan Pakar enggak ada. Tapi berarti artinya ada beberapa posisi Dewan Pakar yang masih tidak puas dengan posisi Golkar saat ini. Ya kepala orang macam-macam isinya kita enggak tahu lah gitu ya. Tapi yang jelas, Pak dari Dewan Pakar tidak ada. Ya aku ditunggu ya, Suri Tangerang ini jauh nih. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV.